Dua tersangka pemerasan ini, masing-masing HL dan MR harus mendapat perawatan karena luka tembak yang dialaminya. Tersangka dilumpuhkan dengan tembakan oleh tim Jatan Raspolda Sunsel karena mencoba melukai polisi dengan senjata api saat proses penangkapan. Dari tersangka, polisi menyita dua pucuk senjata api rakitan dan amunisinya, kunci motor yang diduga untuk mencuri motor korbannya. Catatan polisi tersangka selain melakukan pemerasan di daerah Cakabaring, juga melakukan pencurian motor. Dia ke orang pacara, berdua, dan juga kami masuk di malam dengan korongan penjara. Untuk proses hukumnya, kedua tersangka ditahan di Mapolda Sunsel dan diancam hukuman 15 tahun penjara.